PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tidak hanya berdoa, warga juga membawa omor atau dalam bahasa aja disebut suwa. Angkatan tersebut berlangsung Kamis malam 18 Maret 2020. Didampingi imun dan kecik kampung, warga berjalan melindungi seputar jalan kawasan kampung setempat. Di setiap persimpangan jalan, warga berhenti dan mengumadankan azad. PEMBICARA 1 Menurut pengakuan Tengku Bahri Ismail, pemuda kampung setempat, kegiatan bersama ini merupakan hal yang dilakukan oleh orang tua dahulu. Dalam perangka mencegah dan mengharapkan kepada Allah semua nawa tanah agar terhindar dari segala penyakit. Apalagi sekarang sedang merebaknya virus corona dengan harapan mendapatkan pertolongan Allah. Tengku Bahri juga menambahkan tidak perlu ngawatir dan harap virus corona, karena corona juga makhluk Allah. Sebagai orang beriman, tentu diajarkan ada virus lain yang lebih bahaya dari corona ini, yaitu ketika kita tidak lagi takut dengan dosa dan tidak malu dengan maksiat pada Allah SWT. Sementara itu, kecil kampung Tepin Kepulat, Tengku Asmawar Notit mengatakan kegiatan ini dimulai dengan sholat makri berjamaah. Baca yasin, batilah hingga sholat isya berjamaah. Baru kemudian warga melanjutkan dengan berkiling kampung setelah membaca, wakul jah dengan serentak dan merupakan salah satu doa tolak bala. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 3 malam utrut-turut dan merupakan adat dan keperjaan dari dulu orang Aceh. Sampai jumpa di video selanjutnya.